Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wa din Wa ala alihi wa safihi ajmain Amal ba'at Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat Selalu ingat, tetap semangat Dan mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi amalan solihan Amalan mutakobbalan Amin ya Allah ya Rabbil alamin Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu nahu Mempelajari gramatika bahasa Arab Semoga dengan memahami kita lebih paham terutama kiraatul kutub Pembahasan hari ini tentang pembagian isim Isim berdasarkan perubahan ujungnya Isim berdasarkan perubahan ujungnya itu Terbagi kepada dua macam Ada isim-isim yang murab Ada isim-isim yang mabni Isim-isim yang murab itu adalah isim-isim yang berubah Berubah apanya? Berubah itu bisa di akhir harokat Bisa di akhir huruf Yang kedua adalah isim-isim yang mabni Isim-isim yang tetap Tetap akhir harokatnya Tetap akhir hurufnya Yang pertama isim-isim yang mabni Apa itu isim murab? Isim murab itu adalah isim-isim yang ujungnya bisa berubah Lihat contohnya Tergantung kedudukan kata tersebut Allahu kalau kedudukannya sebagai ropa Allahu Kedudukannya sebagai nasab Allahu Kedudukannya sebagai jar Contoh dalam Al-Quran Allahu La ilaha illa huwal hayi al-qayyum Allahu Inna allaha ma'asabirin Allah Nasab Karena ada huruf Nasab Inna Allahi ini Bismillahirrahmanirrahim Tasraf Karena Kedudukannya sebagai jar Atau Disini contoh perubahan harokat Dalam isim muprot Jema taksir Atau jema mu'anas salib Fokus Dalam isim Rojulun Rojulan Birojulin Disini Rojulun Karena kedudukan sebagai ropa Rojulan Karena kedudukan sebagai nasab Rojulin Karena kedudukannya sebagai jar Jaa Rojulun Ro'aytu Rojulan Marortu Birojulin Telah datang seorang laki-laki Seorang laki-laki sebagai ropa Atau pelaku Ro'aytu Rojulan Seorang laki Aku telah melihat seorang laki-laki Sebagai nasab Marortu Birojulin Aku telah bertemu dengan seorang laki-laki Ada huruf jar Maka jadi jar Dalam jema taksir Jaa Rijalun Ro'aytu Rijalan Marortu Birijalin Rijalun Rijalan Rijalin Dalam jema mu'anas salib Lihat Yang akhirnya Al-Muslimatu Al-Muslimati Bil-Muslimati Tergantung Kedudukan Huruf Ini Ataupun dalam contoh perubahan Akhir hurufnya Lihat Akhirnya Itu Al-Muslimati Ya Nun Ini Ya Nun Tergantung Kedudukan Kata tersebut Kata Ini Jaa Muslimani Ro'aytu Muslimani Marortu Bi Muslimani Itu dalam isim tasnia Dalam jema Muda karsalim Jaa Muslimuna Ro'aytu muslimina Marortu Bi muslimina Wau nun Ya nun Ya nun Atau dalam isim yang lima Jaa Ahuka Ro'aytu Ahoka Marortu Bi ahika Wau Alib Ya Itu Isim-isim yang mu'rob Atau contoh-contoh isim yang mu'rob Selanjutnya Dalam bukunya Karangan Dr. Juhdi Ritai Panduan Ilmu Nahuk Di pesantren Terpadu Darul Amal Ini isim-isim yang mu'rob Itu Terbagi kepada Sembilan macam Terbagi kepada Sembilan Macam Isim-isim yang mu'rob Jumlahnya Ada sembilan Lihat Ini di halaman 61 ya Di buku merah Ini Isim-isim yang mu'rob Itu yang pertama Ismul Mufrod Isim Apa itu Isim Mufrod Isim Mufrod Itu Isim yang menunjukkan Bilangan Satu Secara rincinya Di sini Secara bahasa Asal katanya Dari Mufrod Mufrod Itu dijadikan sendiri Itu dijadikan sendiri Satu Mau satu buah Mau satu orang Secara istilah Isim-isim yang Isim yang bukan Isim yang bukan Menunjukkan Kepada Bilangan Dua Bukan Menunjukkan Jama Atau Lebih dari Dua Bukan Mulhak Semisal Jama Ataupun Mulhak Tasminya Dan Bukan pula Termasuk Isim-isim Yang Lima Ciri isim Mufrod Itu Seperti Apa Nah Di sini Cirinya Ciri-cirinya Itu Itu Akhirnya Bukan Alif Nun Bukan Iyak Nun Bukan Wawuk Nun Ataupun Iyak Nun Nunnya Pata Sini Sebelumnya Nunnya Kasro Bukan Alif Ta Dan Lapannya Berbentuk Asal Bukan Jama Taksir Contoh Lihat Baitun Rumah Berapa rumah? Satu Waladun Anak Laki-laki Berapa Orang? Seorang Bintun Anak Perempuan Berapa Orang Anak Perempuan? Seorang Muslimun Seorang Muslim Baitun Satu rumah Waladun Seorang Anak Laki-laki Bintun Seorang Anak Perempuan Muslimun Seorang Muslim Contoh Yang Lain Kolamun Sebuah Pulpen Kitabun Sebuah Buku Muslimun Seorang Muslim Muslimatun Seorang Muslim Wanita Mukminun Seorang Beriman Ria Atau Laki-laki Mukminatun Seorang Beriman Perempuan Atau Wanita Itu Tentang Isim Mukrod Bisa Dijelaskan Lebih lanjut Lihat Ini Bintun Kan Gak Ada Alignun Gak Ada Yang Tambahan Tambahan Ini Waladun Bintun Muslimun Nah Dalam Kalimat Atau Pemahaman Yang Lain Lihat Bahwa Isim Mukrod Itu Isim Mukrod Atau Kata Tunggal Adalah Asal Dari Seluruh Bentuk Seluruh Kata Bersumber Dari Isim Mukrod Isim Mukrob Yang Kedua Adalah Isim Tasliyah Atau Isim Musanna Bisa Dilihat Di Buku Karangangnya Dr. Juhdi Ripaing Buku Panduan Ilmunah Di Pesantren Terpadu Darul Amang Kalau Isim Mukrod Yang Tadi Diterangkan Itu Di Halaman 61 Bisa Sambil Dilihat Kita Lanjutkan Isim Tasliyah Apa Isim Tasliyah Isim Tasliyah Itu Adalah Isim Yang Menunjukkan Kepada Bilangan Dua Rincinya Secara Bahasa Asal Katanya Dari Dijadikan Dua Secara Istilah Madan La Alath Naini Bi Alipin Wanunin Fi Akhiri Itu Lapad Yang Menunjukkan Dua Dengan Memakai Alip Nun Di Akhirnya Ketika Keadaannya Sebagai Ropah Dan Ya Nun Di Akhirnya Ketika Keadaannya Nasab Ataupun Jel Nah Bagaimana Cara Membuat Ataupun Mengetahui Isim Musanna Disini Ada Rumusnya Bagaimana Kita Membuat Kalimat Musanna Ini Disini Kalau Keadaan Sebagai Ropah Isim Mufrod Tambahan Nun Misal Tolibun Ini Akhirnya Doma Rubah Dulu Menjadi Pathah Ujung Isim Mufrod Ini Harus Dipatahkan Baru Tambahkan Alip Nun Tolibun Toliba Alip Nun Tolibani Nah Kalau Keadaannya Sebagai Nasab Ataupun Jer Ini Isim Mufrod Tambahan Ya Nun Nun Dikasrohkan Ingat Isim Mufrod Akhir Harokatnya Harus Dipatahkan Dulu Tolibun Toliba Yanun Tolibaini Contohnya Lihat Di sini Keadaannya Sebagai Ropah Di sini Contohnya Waladhani Rojulani Bintani Baitani Waladhani Dua Anak Laki-laki Rojulani Dua Orang Laki-laki Bintani Dua Anak Perempuan Baitani Dua Buah Rumah Ini Dalam Kalimat Lain Bisa Disebutkan Bahwa Isim Tasnya Itu Adalah Kata Ganda Yang Memiliki Rumus Yang Tadi Ini Rumusnya Isim Mufrod Tambahan Adi Nun Isim Mufrod Tambahan Ia Nun Ini Kalau Ropa Ini Kalau Nasob Ataupun Cher Ini Berlaku Untuk Seluruh Jenis Kata Mau Mudakar Ataupun Mu'anas Baik Itu Berakal Ataupun Tidak Berakal Lihat Contoh Yang lainnya Dalam Ismut Tasniah Mufrod Asal Katanya Muslimun Tambahan Alif Nun Muslimani Ropa Kalau Nasab Jar Yang Nun Disini Muslimun Muslimaini Muslimatun Yang Mu'anas Tambahan Alif Nun Muslimat Tani Muslimat Taini Ini Kolamun Kolamani Kolamaini Kitabun Kitabani Kitabani Dan yang terakhir Silahkan Kalian Isi Latihan Satu Sampai Latihan Empat Di halaman 64 Dan 65 Kalau Di buku Panduan Ini Dicontohkan Di latihan Satu Isimu Prat Dan arti Isim Tasniah Kalau Ropa Dan arti Rasulun Seorang Kutusan Ditasniahkan Rasul Tambahan Alif Nun Rasul Lani Dua orang Kutusan Dan selanjutnya Ini Latihan Keduanya Kalau Disini Isimu Prat Di Isim Tasniahkan Tapi Kedudukannya Sebagai Nasob Atau Cer Yang Ya Nun Rasul Rasul Laini Dan Artinya Dari Se Atau Satu Orang Ini Dua Orang Kutusan Perhatian Ketiganya Disini Jadikan Bentuk Muprod Dari Isimu Tasniah Berikut Ini Dibalik Ya Janatani Tinggal Dibuang Alif Nunnya Kemudian Pathah Ini Dikembalikan Ke Asalnya Janatun Dan Yang Terakhir Ini Latihan Empat Ini Tentukan Iqrob Dari Isim Tasniah Ini Isim Tasniah Iqrob Apakah Marpu Atau Yang Kedua Apakah Mansu Atau Yang Ketiga Apakah Majur Selamat Untuk Bekerja Berjihad Mudah Mudahan Jihad Kegiatan Belajar Mengajar Hari Ini Terada Dalam Rindungan Allah Dan Tetap Menjadi Amalan Salihan Amalan Mutaqobbalan Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Akhir Kata Ditutup Dengan Doa Rabbana Rabbana Hablana Min Azwazina Waduryatina Kurata Ayun Wajah Nalil Muta Kina Imama Rabbizidni Yalma Wazukni Fahma Wa Amalan Solihan Muta Qobbalan Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wafil Ada Benar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh